Bismillahirrohmanirrohim Dengan ini Chef Expo 2023 Resmi dibuka Akan enak, makan sehat Makan B2SR Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Chef Chef yang sudah hadir Chef Yongki, apa kabarnya Kita kasih plus buat Chef Yongki Ya Mama Rita, apa kabar Tempuk tangan dulu dong Bapak Arief Mas Setia Adi Selamat pagi Bapak Ya Mana tempat tangan buat Bapak Arief Beliau adalah Kepala Badan Pangan Nasional Saya senang berada disini Pada pagi hari ini Untuk acara opening Chef Expo Di mana akan banyak Variasi makanan Dan minuman yang luar biasa Yang akan dipamerkan Dalam berapa hari mendatang Seluruh kuliner Indonesia Tetap kuat Tidak luntur oleh Globalisasi industri kuliner Yang terus mengempur Masyarakat luas Dan saya rasa Ini salah satu Yang terbaik di dunia Jadi sekali lagi Selamat buat teman-teman itu Inflasi Indonesia Hanya 4,3% One of the best Di dunia Indonesia salah satu Yang terbaik Bisa menjaga inflasi Karena di beberapa Negara Amerika Latin Sudah di angka 100-200% Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini Chef Expo 2023 Resmi dibuka Dan dengan ini Chef Expo 2023 Dibuka Terima kasih telah menonton! Saya kira tadi masaknya Mau keluar dari atas Saya tinggal Chef Muto sana Keluarnya sana ya Biasanya Saya bikin api itu Nggak sebesar ini Terus? Ini gede banget Sesuai antusias Menonton hari ini Luar biasa Sekali lagi Tunggu tangan-tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu Tingginya 2 meter setengah, karena perkedel adalah makanan Indonesia di warung manapun juga selalu ada. Jadi bikinnya simpel, bisa liat juga di Instagram, Youtube sudah keluar semua. Kentangnya lokal? Kentangnya lokal. Jumlahnya berapa biji perkedelnya? Jumlahnya cuma 16 ribu dolar. 16 ribu dolar. Wah, baik-baik. Makanya terus Teh ya, disini sampai tanggal 13. Tuh, Tuhan. Marita juga nanti hadir gak waktu itu? Hadir, harus. Atau lebih penduduk tanggapannya menjadi juri itu seperti apa sih, ditunduk sebagai juri, jadi chef M itu semua seperti ini? Wah seneng banget dong, bangga banget, bisa bareng Pak Arief ya, untuk menilai masakan dari UMK. Makan enak, makan sehat, makan B2SR! Tidak boleh ada kena nasi, ada kena beras, sama kena terigu. Ini nasi ya? Dicampur ya? Bukan nasi ini, nasi jagung. Oh, nasi jagung. Jadi tidak ada beras. Jadi ada rasa-rasa semeri wing? Belum, belum merasa. Kayaknya gak habis sepiring dia ini. Bisa habis sepiring ini? Bisa. Uh, sambalnya menggoda. Asik ya, sama ini cocok. Walaupun ini teriviasi dengan makanan. Jamur lho. Kan gak kayak jamur lho? Oke. Masa, ayam gulung dan daun kelor, sengkok, geju karamel, sate, jamur goreng, mah. Iya. 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 Gede-gede ya? Jangan elok. Kamu mah. Memang juga. Oh. Kejubah. Kejubah. Oke. Oke. Waduh, panas. Gantik, mah. Juri, mah. Sumu. Tunggu. Tunggu. Thank you. Nah, terangin dulu ini apa ini? Ini ayam. Ayamnya ada daun kelor. Ayam daun kelor. Sayurannya menggunakan jaminit juga. Ini ayamnya ayam gilet. Kalau ininya sama dari singkong. Dari? Singkong. Singkong juga? Oke, saya rasain ya. Sumu. Kasava. 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 Emang dia teksturnya gini ya. Kayak getup. Tau nggak getup. Ya. Harbi satu asam ya. Iya. Ya. Sekarang. bisa ya pakai dari singkong ya sepung singkong oh di parut ya apa namanya timus kalau timus kan mula isinya dalamnya apa ini tempe berarti kayak itu dong, combrok tempe tempe serangan tempe serangan tempe tempe oh oke bagus-bagus kita harus ganti nasi itu pakai sorbong gini sehat beneran ini apa ini? singkong ha? singkong oh singkong jadi warnanya merah ya ini mana dulu yang dicobain ini sisi tiwul nasi tiwul yang enak sebenarnya ini yang enak ini bedanya apa ini? ini warna warna ini dari coklat gula aren oh gula aren oke ini tahu sama telur ini sayur kurang ini jagung ada kalorinya minta satu deh boleh ada lagi gak? ada saya ada file ini nah sekarang kita mulai lagi membuat kulitnya terlebih dahulu ini mudah sekali ya membuatnya ini kita timbak dulu 300 gram ini tepung ketan jadi rata yang pertama onde-onde ya onde-onde dulu ini tepung ketan tuh yang warnanya hijau ya ini warnanya hijau seperti ini oke kemudian 1 gram gula pasir 1 gram gula pandan 5 gram garam dan 1 sendok makan diaduk juga rasa diaduk juga rasa diaduk juga rasa bahunya panela lemparnya di lempar sini eh lemparnya bukan sengaja dilempar ya Bu ya biasa aja lempar ya Bu ini bu Paju kalau sengaja dilempar tawuran namanya Bu kalau enggak bukan ya kalau pecah ganti Bu kalau dilempar gak pecah gak bayar aduh gue siap-siap dulu enggak ya bukan ke bawah lah ke sekol jatuh ke bawah Bu ke bawah iya tapi jatuh pake belakang 1 2 disini Bu 1 2 3 iya aduh oke kekuatan daripada bodi tersebut dan tahan terhadap chipping ya karena kita juga marketnya di Eropa inggris sudah ada tokonya ya jadi kita ada showroom dan udah taruh presentasi di Eropa dan dalam waktu dekat lagi di Jerman sekarang sudah ada existing juga di Italia jadi yang paling penting adalah harganya Bu ya kita taruh sesuatu disini dia minimalis gitu ya karena ada tekstur kan kita bisa lihat disini ada tekstur ada apa namanya kayak 3D sebetulnya ini jadi ada ada jaman sekarang bilangnya apa halus ya ada halunisasi eh halunisasi lagi halusinasi halusinasi nah ini kita akan create jadi kalau kita punya piring segini ini kita gak harus cover semua area ini kita main center aja kita ada beberapa line itu udah cukup jadi piring besar juga gak harus diisi jadi piring segini ini bukan berarti kita isi nasi penuh gitu loh betul jadi kita bisa kreatif gitu loh jadi kita bisa paketit teman 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 Terima kasih.